Halo Pemirsa TV Berita.com, kembali dengan saya Rudy Setiawan. Telah hadir dua narasumber saat ini di studio utama TV Berita.com yakni Bapak Dr. Andes Dadang Esmutar dan Asep Irawan Direktur Madani. Pemirsa, kasus terkait dugaan penipuan pembangunan kantor Kecamatan Mahabang yang diduga pelakunya adalah orang terdekat Bupati Karawang saat ini menjadi perbincangan di masyarakat. Untuk lebih lanjutnya mungkin kita akan mengetahui kepada Pak Dadang. Pak bisa diceritakan Anda sebagai, dulu pernah menjabat sebagai Bupati Karawang. Antisipasi untuk mencegah penyalahgunan proyek serupa oleh orang-orang tidak bertanggung jawab ini, Pak seperti apa? Baiklah mungkin Pemirsa semuanya atau pendengar semuanya, pencipta TV Berita.com, mohon maaf mungkin ya sebelumnya. Selama kurang lebih saya berhenti jadi dua tahun, saya selalu, berhenti jadi Bupati dua tahun, saya selalu menjadi pengamat atau mungkin juga orang yang selalu memberikan koreksi pada pemerintahan sekarang ini. Nah kenapa munculnya sekarang kasus DW dan NW ini, saya selalu katakan pemerintahan saat ini itu bekerjanya tidak menggunakan sistem aturan yang ada. Selama mereka itu, atau beliau-beliau ini khususnya top leader kepemiliran dan pemerintah kabupaten yang terang dalam ini Bupati, bekerja tidak dengan sistem, mesti akan ada ekses negatif. Ekses negatif? Ya ekses negatif saja. Setiap saat mesti silap kebijakan, setiap apapun, mesti ada eksesnya yang menjadi gonjang-ganjing publik yang bersimpat negatif. Ya saya ambil contoh saat ini kan, bahwa kasus DW dan NW adalah orang dekat Bupati. Ini kan mesti kena lagi Bupatinya kan? Lepas dia mau mengatakan itu tidak, lepas dia tidak ada, pasti akan terseret. Dan secara umum bahwa DW dan NW ini setiap saat berhari-hari melayani istri Bupati sebagai supir dan ajudannya. Dan itu di lingkungan pegawai negeri, di lingkungan perempuan pegawai itu apa namanya? PKK. Di lingkungan darma wanita, semua tahu kok berhari-hari. Jalan pergi kemanapun, baik yang bersimpat serenonial apa, dia ikut dalam satu mobil itu. Bicara ngobrol itu kan? Karena kan ibu Bupati, istri Bupati, DW, NW, yang lainnya istri-istri pejabatnya ini dalam satu mobil itu sering ngobrol. Jadi artinya apa? Solusinya apa? Saya selalu sarankan, bekerjalah profesional dan aturan sistem pemerintahan ini gunakan. Selama ini tidak, akan muncul terus. Dan itu selalu saya ingatkan. Solusinya cuma itu kan. Munculnya muncul apa nih Pak? Yang munculnya, yang kesimpatnya yang hati kan selalu gonjang-ganjing terus. Selama dua tahun pemerintahan beliau ini kan ada saja isu-isu yang membuat, dia diserang oleh LSM, diserang oleh wartawan, diserang oleh saya mungkin selaku lawan politik. Itu kan selalu ada. Ini kan mencuat, menjadi suatu orang pemerintahan pabrik tentang kasus orang dekatnya. Dan ini semuanya mendorong kasus ini. Katakan baik itu. Mendorongnya ini, maksudnya mendorong apa? Mendorong di tangan ini secara serius. Karena ini pintu besar untuk bisa membuka yang lainnya juga. Karena bagaimana itu peran DW, bagaimana itu peran NW, di dalam menentukan proyek ini sangat besar. Dan dirasakan oleh semua pemerintah. Hanya kebetulan saja ada yang berani melapor. Ada yang berani melapor, ya. Saya Yogyanya yang lain berani. Baru berkembang semuanya, saya Yogyanya. Saya Yogyanya. Begitu ya Pak Asep. Gak tahu Pak Asep pengamatan saya, karena tadi saja. Intinya saya, selama Pak Adi Iswara jadi bupati, bekerja tidak menggunakan sistem aturan pemerintahan yang benar, maka akan selalu keluar X-X negatif. Kan udah berulang-ulang ini. Saya bicara di sini juga menyikapin itu setiap pemerintahan beliau. Mungkin itu. Gak tahu kalau Pak Asep yang tahu. Pak Asep, kalau Pak Asep sendiri gimana? Selaku, Pak Asep kan selaku salah satu aktivis selama ini cukup kritis terhadap kebijakan-kebijakan Pemda Kerawang. Termaksud dalam mengawal program menggunakan pembangunan Kerawang. Bagaimana Anda melihat persoalan ini, yakni proyek pembangunan di Kerawang kerap disalahgunakan oleh pihak-pihak yang selama mengaku dekat lingkaran kekuasaan. Bagaimana menangkapnya? Ya, saya juga semangat dengan Pak Dadang tadi ya. Bahwa memang dari kacamata kami lah sebagai akademisi, bahwa memang namanya kekuasaan, pasti ada orang-orang di sekelilingi kekuasaan itu yang memang menggantungkan hidupnya itu dari kekuasaan. Dimanapun itu, baik itu di Kerawang, di seluruh Indonesia barangkali ya. Mungkin juga pada saat zaman Pak Dadang itu memang sesuatu hal yang sangat sulit untuk dihindari. Dihindari. Orang-orang yang memang menggantungkan maupun menyandarkan hidupnya itu kepada kekuasaan. Tapi kan kembali kepada si pemimpin, si penguasanya tersebut. Bagaimana seorang pemimpin itu bisa memanage, mengatur, karena kan kemimpin itu adalah ilmu dan seni ya Pak ya. Ilmu dan seni untuk mempengaruhi dan mengatur orang. Bagaimana orang-orang yang memang tidak bisa dilepaskan fenomena orang-orang sekitar kawasan ini juga bisa diatur sedemikian rupa, dimanage, dimaintain, supaya tidak mempengaruhi kebijakan-kebijakan si pasnya teknis. Kepimpinan gitu kan. Sekedar dekat saya kira gak ada masalah ya Pak. Siapapun. Karena pemimpin itu apalagi dipilih masyarakat ya dia harus dekat dengan siapapun. Terlebih barangkali dengan orang-orang yang dianggap berjasa secara politik kan. Berjasa Pak. Sasa saja. Tapi kalau kemudian mereka dalam ternak kutip intervensi, mempengaruhi secara jauh kepada sisi-sisi yang sebetulnya itu merupakan kewenangan mutlak seorang pemimpin itu. Pemimpin. Itu yang tidak boleh terjadi. Dia ikut campur artinya di sini. Nampaknya ini di Kerawang ya saya kira publik juga sudah tahu. Sudah tahu. Saya juga tidak mau berbohong kepada publik Kerawang. Nampaknya di Kerawang ini memang terjadi. Terlepas intensitasnya seperti apa dan sebagainya. Itu sudah tidak bisa dibungkiri. Tidak bisa dibungkiri. Itu terjadi. Dari analisa Anda, apa sih salah dari semua ini regulasinya atau pola manajeralnya dari sosok penguasa di Kerawang ini? Kalau regulasi saya pikir sudah bagus ya Pak. Bagus. Peraturan itu dibuat setiap tahun bahkan dirubah, dipenaih terus. Tinggalkan bagaimana ini peraturan sudah ada. Yang melaksanakan peraturannya itu kan, pelaksana kebijakan itu, saya pikir di sini ya kembali kepada leadership, kepemimpinan. Leadership. Saya masih ingat ada di kampus itu istilah psikologi kekuasaan dalam istilahnya itu the people you love most in the best position to heart. Artinya orang yang dekat dengan penguasa, itu justru orang-orang yang paling membahayakan si penguasa itu. Penguasa. Karena dia lebih banyak tahu ya Pak. Banyak tahu. Dekat gitu kan, keseharian kekuasaan itu dia dekat. Tahu. Itu paling berkesempatan untuk menyakiti bahkan membahayakan si penguasa. Penguasa. Ini harus sadari nih oleh penguasa nih. Dan gini loh, orang dekat itu selalu mencari celah. Kitanya memberikan gering gak? Kitanya memberikan kesen gak bagi Tanduk melakukan? Iya. Dia walaupun dia dekatnya kayak apapun, kalau tadi dikatakan kita punya leader, kita punya managerial yang baik, dia tidak akan berani mematuhkan betul kekuasaan kita. Nah sedangkan kalau kita lihat dari kasus DW dan NW ini, dia begitu beraninya, spektakulernya mengatur semua, bukan urusan proyek aja. Kalau yang pabrik tahu ini, hampir semua lini dalam pemerintahnya dia atur. Dia atur. Dia atur. Satu contoh, maaf ya, ini suatu manusia sampai gering kempala. Konisanya bisa diatur DW waktu itu. Sampai mau mengambil keputusan ini menunggu keputusannya lebih dulu. Jangan dilaksanakan dulu. Ini suatu contoh kecil ya. Nah berarti ini ada sen dari unsur pimpinan. Gak mungkin itu. Apa sih Pak kelebihannya DW di Bapak melihat ini? Dulu kan pernah jadi anak buahnya Bapak kalau tidak salah. Saya tidak si hujan atau tidak menjelekan. Kan Pak Ade bilang itu DW dari mana? Dari Golkar. Kalau di Golkar baik masih tetap dong. Kalau istilahnya bunuh-bunuh ya. Istilah di grup kita ini, katakan itu orang mangga udah kerowok sama dia nih. Makan juga. Ya akhirnya dia kemakan kan. Saya tidak menjelekan. Mungkin Pak bisa katakan, Bapak mengatakan begitu. Mungkin Pak Ade menganggap menilainya. Lebih baik. Lebih positif. Ya mungkin positif. Mungkin dia juga mungkin tidak seburuk yang dinilai oleh Bapak. Barangkali penilaian beliau. Ya mungkin dia pandai orang itu bicaranya pandai apa. Sehingga dia ada suatu kepercayaan ya. Mungkin kan ada orang jadi pimpin senang disanjung. Mungkin dia senang di apa. Nah kita kan sebagai pemimpin yang dikatakan tadi. Harus selalu mas pada. Ada orang baik sama kita ini ada maksud ya Pak ya. Kalau saya dulu tidak pernah ada anak emas. Dan tidak ada sama sekali momennya. Kamu minta proyek harus ngatur proyek. Tidak ada. Walaupun deket kayak apapun. Kalau minta proyek silahkan urusan kepala dinas. Tapi tidak membawa orang lain untuk dirimu sendiri. Ini kan persoalan DW dan NW ini kan Pak. Ya persoalan hukum yang terjadi. Dugaan penipuan proyek pembangunan. Ini cukup kental kan aroma politisnya. Tidak itu yang keliru. Ya Pak Asup ya yang keliru. Jadi tadi ini bersifat kejadiannya kalau menurut saya itu hukum alam. Hukum alam, hukum sosial tadi. Dihakimi oleh masyarakat sendiri. Karena perilakunya yang dia selalu seperti ini. Bukan sedikit orang yang sakit dari kejadian-kejadian ini. Bukan sedikit orang yang merasa kesal. Nah ditambah dia sendiri over merasa punya kekuasaan. Jadi ini alami pidana kuni kok. Dan ini yang saya sering katakan kepada saudara bupati ini. Asal ada kejadian apa, pelarikannya lawan politik. Apalagi aku lah udah terkenal kolam dan sebagainya. Kata aku lihat sampai di mana hayo. Kan pernah saya katakan juga kan. Suatu saat akan terjungkal juga kalau ini tidak mau diingatkan. Ini suatu warning bagi dirinya bupati. Ini udah terjungkil dari kelas kecil yang hanya 100 juta. Mungkin ada yang banyak. Belum aja nanti kita lihat. Jangan lupa pemimpin itu harus amanah Pak. Kalau tidak amanah betul. Ikhlas betul. Tidak ada mustipasi duit. Karena yang dibawah ini rakyat. Dan kita jadi bupati mau pakai duit mau tidak. Itu karena Allah. Kalau ini tidak ikhlas betul. Dia selalu mengatakan Tuhan lulu kan. Allah lulu kan. Semuanya. Tapi kalau tidak ikhlas betul. Itu Allah akan malah. Jadi ini hukum alam aja kalau menurut saya Pak. Jadi kalau menurut Pak Asep politisir ini gini. Tidak ada politisir sih. Artinya gini Pak. Mungkin dari tanggapan Bapak bisa saja kan. Tapi kan di masyarakat biasanya itu orang menganggap beraneka. Itu bermacam-macam ya. Mungkin di tanggapan Pak Asep sendiri gimana ini untuk menanggap ini? Ya. Satu hal yang memang ini dari satu sisi kecamatan hukum. Walaupun saya bukan tahu hukum. Memang ini perkara hukum. Iya. Kalau tidak mau kan ditindak lanjut ya Pak. Oh, dengan hukum polisian. Karena sudah ada pihak pelapor kan. Alangkah salahnya pihak kepolisian kalau tidak menanggap lanjuti pelaporan dari si pelapor tersebut. Iya. Terlepas itu siapapun. Apakah itu dewe, siapapun lah ya. Kalau nama itu dilaporkan ya tentu ada tindakan hukum dari aparat menanggap hukum. Tapi tentu, tentu. Ini kan juga tidak lepas daripada kacamata sosial gitu ya Pak. Ini mungkin akan menjadi perkara hukum yang standar lah. Kalau si pelakunya itu bukan siapa-siapa gitu. Bukan siapa-siapa ya. Tapi orang publik itu sudah kandung tahu bahwa si ABC ini. D.W.N.N. Kekuasaan gitu kan. Tentu dari kacamata publik ini menjadi sisi-sisi yang menarik gitu ya. Kemudian kalau saya juga sebagai pengusaha media ya ini sisi yang punya nilai berita kan. Berita ya. Kalau orang masyarakat ya ini bahan pembicaraan yang punya nilai jual. Jadi kalau orang tidak tahu itu seperti ketinggalan zaman gitu kan. Nah ini sebuah konsekuensi logis dari kehidupan sosial ya tentu terlepas nanti apakah benar salah di pengadilan. Tapi opini publik, pengadilan publik itu sudah berlaku. Berlaku ya. Nah ini. Ini yang memang sesuatu hal yang harus menjadi bahan pertimbangan barangkali Pak Upati dan orang-orang sekitar beliau gitu kan. Dan istrinya ini warning dari Allah Pak. Warning dari Allah kok. Ini harus hati-hati. Harus hati-hati. Harus hati-hati. Hanya memang tadi. Tadinya tidak bermuatan politik kan. Iya. Karena ini adalah kebetulan mengkait dengan si pejabat publik ini. Pejabat publik banyak lawan politiknya. Banyak ini jadi kecewa kan. Jadi akhirnya menjadi pengadilan masyarakat. Pengadilan masyarakat ya. Dan ini muni pidana kok. Kalau ada ngait-ngaitan ini ada hubungannya dengan partai saya, Golkar. Nggak ada. Ya secara kebetulan, kebetulan sebagai pengacara yang walaupun tidak sah, itu saudara timi lah. Kalau timi kan sebenarnya identik dengan dadang mutat. Saya melihat sendiri bahwa kasus ini murni. Dan jauh-jauh sebelumnya sudah disampaikan juga. Yo ini damai aja, ini damai aja oleh saudara timi itu. Mereka dengan keras kepala tidak ada apa-apa. Kalau boleh tahu, mungkin Bapak tahu cerita persoalan kronologisnya. Kronologisnya mungkin pengacara aku ya. Pengacaranya dia yang ngomong. Hanya saya sebagai pimpinan di situ, ya saya mendengar, saya melihat, saya ini. Tapi kalau saya untuk menjelasin ini bukan kemenangan kita, pengacara ya. Tapi yang jelas sudah dilakukan deal-deal dalam apa? Karena musyawara-musyawara, yo damai aja. Tapi ini kan merasa beliunya punya deket dengan kekuasaan dan mereka tidak ini kan menolak terus. Begitu dilaporkan secara hukum, dan unsurnya memenuhi pelanggaran hukum ini. Yang berupaya untuk deal-deal ini itu siapa Pak? Ya kalau diceritakan di sini juga contoh kecil lah ya dari ceritanya mereka itu. Begitu masuk peranah pidana, itu banyak pendekatan dari rumah dinas sampai hari ini nih. Banyak kok. Kenapa? Karena tadi. Mustahil kalau itu. Nggak mengetahui ya. Tapi ini aja sepadu kan tak harus salah. Untuk itu, ya harapan saya ini, karena ini masalah pidana, masalah hukum. Ya selesaikan dengan hukum, polisian mungkin akan lebih jeli. Kan ini sampai hari ini, orang menjual beli proyek itu tenang aja, tidak merasa berdosa, tidak merasa salah. Dan presentasinya tinggi sekali Pak. Jual beli proyek ini tinggi sekali presentasinya. Sampai mencapai angka sampai 20 persen. Tapi kan para pengurang mau juga, karena hitungannya yang penting kita dapat untung. Walaupun kecil, atau besar. Nah, untuk itu tentunya ya, artinya ini merupakan warning dari Allah SWT tadi, karena begitu enaknya uang negara, minta 20 persen tidak mengerjakan. Malah ada satu kasus yang saya lihat, aduh saya geleng kepala, tapi orang saya juga, ya kenal juga, orang ini dapat proyek. Jadi dalam artian, sistem LPSI, sistem elektronik ini justru lebih mudah untuk mafia dibandingkan isim tender terbuka dulu. Karena kalau kekurangan satu elemen aja bilang, banyak orang sekarang mengeluh sistem proyek ini, penawaran dia katakan 91 persen, yang dapat 95 itu banyak. Jadi mungkin dengan kejadiannya DW ini nanti akan mencuat semua. Nah, kalau ini katakanlah proyek yang penawarannya lebih tinggi, ini tentunya atas kebijakan Pak. Atas kebijakan siapa itu? Jadi untuk itu sekali lagi, dengan sistem yang kayak gini, banyak pemborong, banyak pemborong yang tidak punya duit, dia mau juga. Nekat itu gimana Pak? Nekat. 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 Tidak ada yang berani, karena saya jelas, saya seorang leader, saya seorang manajerial, dan saya harus bersih dari KKN. Jadi setiap orang yang berdapat tender aja, langsung saya umumkan. Saya kumpulkan di ruang saya. Jaksa ada, polisi ada. Ini saya, Bupati, 0,01 persen tidak pernah aku mengumumkan. Tapi jual-beli proyek pasti terjadi Pak. Terjadi, itu kan. Orang itu terjadi, tapi tidak sama hal ini lah mungkin. Karena semuanya pemborong takut ketahuan juga. Karena itu sudah bisa dihapus banget ya. Tapi kalau sekarang proyek, katakan ya, yang terjadi benar-benar terjadiin. Orang ini dapat proyek, malah dapat DP dari pemerintah. 20 persen. Ada satu proyek nilainya 3 miliar. Berarti dia dapat 600 juta. Padahal dia pemborong nggak punya duit. Tapi uang 600 ini untuk setor juga dulu-dulu. Karena dapet kan. Mengandalkan uang yang ada. Jadi akhirnya dia nggak mampu dijual ke Pak Asem. Pak Asem mau berterima juga. Dengan perhitungan, aku masih dapat untungannya ngambil 10 persen. Jadi nilainya tinggal 30 persen. Ini yang ingin terjadi seperti ini, kebanyakan seperti ini Pak? Banyak terjadi seperti itu. Yang tahun-tahun sekarang ini banyak seperti itu. Nah makanya tentunya saya berharap tadi, karena ini merupakan warning dari Tuhan dan alami. Ini tentunya akan mengingatkan si Bupati bersama istrinya ini. Nah, Kang Asem menyikapi tentang masalah proyek nih. Jual-beli proyek ini kan udah... Ini mungkin bukan dikerawang saja di mana-mana. Ada pasti yang terjadi ya. Tidak kayak gini terang-terang kan Pak? Atau mungkin karena memang nasib ini beliau yang tidak beruntung dalam posisi ini. Mungkin gimana kementer Pak Cik? Iya. Jadi, kalau di Madani itu kami sebetulnya sudah... Memprediksi ini dari awal. Karena ya beliau lah yang lebih ke pengalaman. Karena ketika pemerintah daerah menetapkan anggaran yang begitu fantastis, khususnya infrastruktur, barangkali dengan argumentasi ingin mengejar ketertinggalan penyerapan anggaran 2011. Sehingga 2012 ini anggaran infrastruktur luar biasa kan? Misalnya contoh lah, INCES di Bina Marga dari 120 miliar sebelumnya menjadi 400 miliar. Itu begitu antusias mengangkat angka belanja publik, bahasa mereka. Tapi sejak awal ini tidak dihitung, tidak dipersiapkan, Pak. Kemampuan untuk penyerapan anggaran itu. Anggaran itu. Jadi anggaran itu didongkrak sedemikian rupa, tapi mereka tidak menghitung kemampuan misalnya perencanaan di dinas teknis. Mampu nggak dinas teknis itu menghitung perencanaan dengan budget anggaran yang segitu luar biasa? Belum kemampuan nanti pengawasaannya, kemampuan si pengusaha lokalnya ini. Ya, Pak, dadang, beliau ini lebih tahu lah. Pengusaha lokalnya kemampuannya berapa sih kuenya? Nah, kalau kuenya ini terlalu besar, ini kan menimbulkan potensi untuk para pelaku makelar proyek ini. Wah, untuk lokal nggak terserap dan sebagainya. Mendatangkanlah para pengusaha luar dengan kompensasi-kompensasi dan deal-deal yang sedemikian rupa. Kita sejak awal sudah mempediksi, ini akan terjadi. Cuma kayaknya para politisi sekarang ini, Pak, dia lebih suka ngomong, Wah, anggaran investor sekian miliar. Tapi itu akhirnya terserap nggak gitu? Kalaupun terserap, hasilnya maksimal. Enggak, efisien nggak, dirasakan nggak oleh publik. Kan begitu. Sekarang juga ngomong, sekian ratus miliar, perlu kan di-breakdown. Kemana aja? Dan betul nggak dirasakan oleh masyarakat Kerawang. Jangan-jangan anggarannya besar, tapi masyarakat sendiri bertanya, gue nggak kebagian force ini. Dan boleh kalau boleh ditambahkan, sebenarnya kita bersyukur Kerawang ini. Anggaran itu tiga kali lipat, sampai empat kali lipat, apa yang pernah saya kelola gitu. Dulu berapa, Pak? Saya yang bisa dikelola. Itu cuma lima ratus miliar, enam ratus miliar. Sekarang sampai sekatu triliun lebih. Satu komandan. Waktu-waktu bapak berapa? Hanya enam ratus miliar. Yang bisa dikelola, dibijaksanai oleh kita ya. Oleh seorang bupati ya. Ya artinya pendapatan daerah lah kasarnya. Kalau sekarang contohnya tadi, penghasilan BPHTB datang sini, dua ratus miliar, lontor. Nah, kalau ini bisa menggunakan seperti saya dulu, Kerawang ini pesat sekali. Ya saya kira kalau Pak Asep pernah dengan saya ya. Tanyalah, saya tidak omong bohong. Dapat proyek apa ada perjanjian dengan kepala dinas? Gak ada ya Pak Asep. Apa ada perjanjian dengan bupati? Gak ada. Nah, ini yang menjadi masalah kita. Jadi tentunya, ini mesti akan berpengaruh pada tadi, penyerapan anggaran, karena sistem yang dibuat seperti ini. Karena tidak mampunya seorang leader. Mungkin ada kader saya mengatakan tadi pagi kan, tidak memiliki, mengerti tentang administrasi pemerintahan. Dia harus akui. Gitu loh. Kalau dia seorang yang ahli betul, gak mungkin surat teman tuh. Kan dikatakan bahwa, punya data gak itu? Dada mutan ngomong. Hasil herring dengan OPD, kenapa terlambat di meja bupati Pak, sampai sebulan-bulan. Tiga bulan, baru saran aja tiga bulan, gak disposisi-disposisi. Ini kan karena ketidakmampuan. Makanya orang kalau ketidakmampuan, terbatas pengetahuannya, pengalamannya, latar belakang pendidikannya, tetapi yang ada cuma emosi aja. Kerjanya emosi kalau dikoreksi kan. Jadi ini, saya kira ini kondisi ini muncul sekali lagi, karena sistem tidak dipakai. Sistem teraturan ketentuan. Kembali nih Pak, tentang penanganan DW dan NW. Ini kasusnya sekarang sudah sedang ditangani kepolisian. Dan kabarnya sudah ditahan ya. Ini proses hukumnya, Bapak melihat ini, seperti apa nih kepolisian ini? Saya buka YouTube, Kapolres akan menangankan sampai tuntas. Saya sangat salut dan hormat. Karena kan sekarang jujur, kan dengan bangganya juga bupati mengatakan, semua kasus hanya isu kok dari dadang mustah. Iya kan? Nah dengan Kapolres mau menangani ini secara tuntas, unsurnya memulisah harat semuanya kok, untuk tindak pidana. Dan kembali bahwa DW ini menjadi satu sistem. Tidak mungkin dia berangkat sendiri. DW, NW tidak mungkin berbuat seperti itu, kalau tidak ada... Biasanya Pak, untuk suatu kontrak, proyek ini ya, mungkin, itu perjanjiannya, artinya ini kan, kita mencari, siapa sih yang mungkin, yang punya peran di sini kan, ketika itu untuk siapa sih mereka itu bekerja? Apakah memang betul untuk dia, dijalankan oleh secara khusus untuk ditangani oleh dia? Biasanya seperti apa Pak? Yang mana maksudnya gitu? Biasanya proyek, suatu proyek, jika ditangani oleh si pemenang tender, atau misalkan, ya, itu biasanya itu ditangani, mereka tuh ada ini nggak, proses-prosedural untuk, ya katakan, melibatkan dari pihak kepala dinas, atau dari pimpinan, waktu Bapak ya, mungkin kan, ya semuanya itu, yang melibatkan kepala dinas, hanya kan prosedur seperti ini, yang saya dengar itu, katakan DW dan NW itu kan, sampai berani, eh proyek ini harus kasihkan ini, eh ditunjuk kok Pak, kasusnya seperti itu, nah orang sampai bisa melakukan itu, kan tidak mungkin, kalau ada backup dari, ada kebijakan dari atas, orang berani-beraninya, depan umum, kepada kepala dinas, kamu harus kasihkan Rijal ini proyek ini, kalau kejadiannya kan seperti itu, nah jadi ini artinya apa? harapan saya, ya, Pak Kapolres sesuai dengan, statement-nya tadi, tolonglah ini kembangkan, ini hanya korban, kata Pak Kapolres, gitu, hanya korban, mesti ada lah, decision maker-nya itu kan ada pasti, nah ini harapan saya, ya mudah-mudahan lah, karena ini demi menyelamatkan kerawang, bukan berarti kita ada unsur subjektif, pada saudara bupati ya, atau kepada DD dan NW, ini akan bisa memberikan, peringatan bagi pelaku-pelaku yang lainnya, karena bukan ini aja, mungkin ada lagi pelaku lainnya Pak, ya Pak Seyf sendiri, akan mengawal gak nih, untuk proses penanganan di pihak kepolisian sendiri, ini khawatir, sekarang ditangani, ketika hanya takut formalitas aja, bisa aja kan Pak, zaman sekarang bisa aja kan, ketika, sekarang ditangani polisi lancar, dikejaksaan kan nanti bisa aja Pak, itu kan pembuktian kan, makanya yang perlu dibutuhkan kan, ya bagaimana komentar Pak? Ya kalau kita sih, pertama presiasi ya dengan pihak kepolisian, berarti emang, tentu menangani perkara hukum, yang bersinggungan dengan orang dekat kekuasaan, punya, Pak Ibu? Iya, banyak hal yang belum, tapi itu yang pertama, yang kedua juga, kita tetap berbaik sanggap, berperasa sangat baik, kepada Pak Kapolres, maupun kejaksaan, bahwa ini, murni perkara hukum, gitu kan, saya yakin, Polres mempunyai kejaksaan, tidak akan, tergelincir untuk, menggeser perkara ini, menjadi perkara politik, dan sebagainya, ini in case, perkara hukum, saya yakin, seperti itulah, dikawal, mumpul tidak dikawal, mereka akan tetap, normatif, karena ini momentum juga kan, buat, tentu buat, dan prestasi juga buat kepolisian, selain prestasi, ya prestasi juga gitu kan, ini juga momentum buat kepolisian, bahwa memang, mereka bisa berkejadian, saya yakin ini bisa, yang kedua tentu, kita melihat, ya dari sisi, penguasa ya Pak, bupati, ini sebetulnya, kejari ya, kalau mau diambil hikmah, juga momentum buat beliau, gitu, bahwa memang, kalau memang, kalau selama ini, saya baca di, beberapa media, kalau memang orang dekat, itu, macam-macam, sikat aja ya, ya sudah sikat aja kan, memang gak ada beban, ya harus konsisten, konsisten, gitu kan, ini tuh, perkara hukum, kalau memang tidak melibatkan, ke penguasa ya, gak ada beban ya, silahkan, gitu kan, karena tuh, kedukahan hukum, orang dekat, lupa orang Jawa Bupati, kan sama saja, ini mungkin bahasa sikat ini, bisa gak mengartikannya, sikat itu kan, bisa ada macam-macam ini, saya hanya baca di Quran, seperti bahwa, kalau ada orang dekat saya, yang katanya memanfaatkan, dengan hal yang jelek, sikat aja kan, gitu lah, ya saya keren, momentum ya, ya buktikan gitu kan, buktikan ya, pembicaraannya, gitu kan, dan ini juga kan, berdampak positif lah, kepada Pak Bupati, dan keluarganya, dan harusnya bersyukur lah ya, Allah masih mau mengingatkan, seperti ini, aku yakin, hati kecilnya mengakui, untuk mau mengevaluasi, jangan sedikit-sedikit marah, ini lawan politik, ini orang balong, itu yang saya selalu gak terima, coba dia sadari, bahwa ini kejadian ini, betul-betul warning dari Allah, mungkin Pak takut dimanfaatin oleh Bapak, barangkali, siapa yang manfaatkan, apa pentingnya, saya tidak punya kepentingan, dan saya dengan ada statement Kapolres, saya angkat hormat, pada beliau, beliau akan menyelesaikan sampai tuntas, jadi saya tidak khawatir, kalau polisi, akan main-main, akan main-main, dan harapan saya nih, selaku mantan Bupati, toko masyarakat, tolonglah penegak hukum kita di sini, karena ini, dengan bahasa, semua dengan duit encer, ya belum tentu, orang punya idealis Pak, suatu saat juga pejabat, tidak semuanya mau diatur pakai duit Pak, karena orang juga tentunya, punya idealisme tinggi-tinggi, waktu zaman Bapak sih, ya juga seperti itu kan Pak, ya kalau saya, kepada mereka, musbidhan itu, begitu hormat banget, saya begitu di dalam, lagi bicara apa saja, datang ke Polres, saya keluar, tinggalkan yang lain, datang Dhanim, saya tinggalkan yang lain, datang pengadilan, karena itu menempatkan rekan kinerja kita, untuk membangun rawang ini, gitu loh Pak. Oke, buat Pak Asep nih, pertanyaan terakhir, menurut Anda, perlu nggak dibenahi, sehingga untuk persoalan ini, bisa, supaya tidak terjadi kembali ini? Ya, saya sampaikan tadi, mungkin juga Pak Dedang, juga sepakat, bahwa ini kan momentum lah ya, saya pikir juga, nilai uangnya itu, 100 juta itu, tidak seberapa, masih untung ya, dengan nilai uang yang, hanya kecil gitu kan, terus juga, hanya menimpa katakan orang yang, dianggap dekat, akan nilai berbaik tentu, kalau menimpa keluarga lain sebagainya, itu kan, sangat luar biasa, ini kan, 100 kecil, tapi 100 nya, kalau berkali-kali, bukan kecil lagi kan, ini kan, yang terpublis itu, jadi 100, jadi dianggap, ya masih untung nih, yang 5 miliar, Pak nggak tahu Pak, jadi ini saya pikir momentum lah, untuk pemenahan ke depan, seperti apa, jadi tadi ini merupakan warning ya, peringatan, hukum alam yang berjalan, yang saya katakan tadi, kalau tidak bekerja dengan sistem, selalu ada Excel, itulah yang harus disadari, oleh Pak Bupati, maupun istrinya, kalau tidak, aku selalu katakan, kalau tidak lihat nanti deh, ini baru peringatan kecil, dan kejadiannya memang, mungkin-mungkin, ya tidak kita merasakan ini, benar atau dijadi, nanti pembuktiannya kan dari, pengadilan, pengadilan, hukum, tapi infeklah segera pada dirinya, itu kalau saran saya Pak, infek dan kepolisian juga, yakin serius, Pak Darang sebagai penutup nih, menurut Anda harus bagaimana, para stakeholder di lingkungan, Pemkap Kerawang ke depannya, utamanya adalah, Bupatinya sendiri Pak? Ya tadi, bekerjanya secara profesional, bekerjanya secara profesional, jadilah pemimpin yang benar, memiliki ilmu leadership yang benar, memiliki ilmu managerial yang benar, nah ini kan tidak, memang sekarang, belum profesional nih Bupati, masih tetap, anak buah saya, walaupun dia sekarang, katakan cium tangan kepada Bupati, tetap ngomong kok, surat aja susah, semuanya, gimana, baca amanat aja, masih salah melulu, ini jujur, habis nutup pendidikan, orang-orang ini, nyalami kita, ketemu di lapangan, aduh Pak, malu banget, baca amanat aja, salah Pak tinggal baca, gimana, itu kan tidak mau belajar, tapi angkuhnya luar biasa sekarang, rasa 2 tahun ini punya kekuasaan, padahal anak buah itu mengecekan Pak, baca amanat aja, salah kan gimana sih Pak, baca amanat aja, satu, surat-surat sekarang, kalau mau jujur, itu kan dikatakan juga oleh staff dari, oleh Praksi Golkar ya, di Koran hari ini kan, surat itu diambil alih sama sekretaris daerah kok, sekretaris sampai TLR, kalau diserahkan beliau tertunggu, sudah sekian bulan, nggak akan dibaca juga, nggak ngerti juga, jadi mau belajar, saran saya ini Pak Adeswari itu mau belajar, belajar pada siapa saja, belajar diri sendiri, untuk menjadi seorang bupati yang profesional, dan bekerja dari sistem, kalau selalu diingatkan gini, aku berani nonton, masih 3 tahun lagi panjang kok, silahkan aja, bukan karena nanti jatuh, gara-gara dadang, dan semua ini karena perilakunya Pak, gitu loh, bener nggak Pak Se, sadari bahwa semua ekses ini, karena perilaku seorang leader yang tidak, kalau ceremonial aja sih banyak, lihat sekarang-karang pawitan itu, dari kubuh begitu kan, semua orang dia dicomohkan, maaf satu kata lagi, beliau selalu mengatakan lawan politik, beliau nggak pernah baca yang namanya, SMS gateway ya, ada kan di orang tiap hari kan, dengar itu keluhan rakyat, bukan keluhan golka, bukan keluhan dadang motel, bacalah dia internet, bagaimana itu rakyat mencomohkan bupati, suruh baca, jadi jangan percaya dari lingkaran ABS nih, pendukung ini, sering saya katakan dulu awal, hati-hati pendukung, bisa menjumuskan, punya integritas, kalau udah punya integritas jadi pemimpin, ya kacau negara ini Pak, baik, terima kasih, ya terima kasih Pak Asif, atas kehadirannya dan waktunya, Pak Dadang, semoga ini, perbincangan kita ini, bukan membicarakan hal-hal yang negatif dan jelek, pada intinya kita ingin, sejauh mana penanganan persoalan, tentang yang ditangani oleh, kasus kecamatan Lemahabang ini ya, ada demikian pemirsa, tvberita.com, nantikan terus berita-berita aktual lainnya, sampai jumpa, terima kasih Pak Asif, ya. Terima kasih. Terima kasih.